Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tanja Barat melalui RSUD Daud Arief Kola Tungkal menyelenggarakan kegiatan operasi katarak gratis dan donor darah. Kegiatan bakti sosial operasi ini masih dalam rangkaian HUD RI ke-77 dan HUD Kabupaten Tanja Barat ke-57. Kegiatan bakti sosial terus dilakukan Pemkap Tanja Barat, terlebih semenjak di bawah kepemimpinan Bupati Tanja Barat Anwar Sadat dan Wakil Bupati Tanja Barat Hairan. Direktur RSUD Kiai Haji Daud Arief Kola Tungkal, Dr. Hamonangan Sitompul mengatakan, kegiatan ini kegiatan bakti sosial Kabupaten Tanja Barat yang dilimpahkan ke pihak rumah sakit Daud Arief Kola Tungkal. Kegiatan bakti sosial operasi katarak ini masih dalam rangkaian HUD ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUD ke-57 Tanja Barat. Dijelaskan Hamonangan, untuk target operasi katarak gratis ini, targetnya sesuai dengan usia Kabupaten yakni 57 orang, dan untuk pasien yang melakukan operasi katarak berjumlah 21 orang. Selanjutnya, jika ada pasien yang ingin melakukan operasi katarak, bakal tetap dilayani. Sementara untuk kegiatan donor darah dikatakan Hamonangan, sasaran pendonor sendiri merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanja Barat. Mengingat kegiatan ini masih dalam rangkaian HUD ke-57 Kabupaten. Jadi kegiatan ini, operasi katarak gratis dan kemudian donor darah, merupakan bagian serangkaian dari perayaan ulang tahun Tanja Barat yang ke-57 dan DRI yang ke-77. Jadi ini kegiatan bakti sosial dari pemerintah Kabupaten, yang dilimpahkan kepada kita, Rumah Sakit sebagai penanggung jawab. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dengan pasien yang dioperasi sebanyak 21 orang hari ini. Target? Target ini sesuai dengan umur Tanja Barat, Kabupaten Tanja Barat itu 57. Dan ke depan masih tetap berlangsung kegiatan ini sesuai nanti kebutuhan kalau ada pasien yang menyusun. Jadi untuk saat ini yang setelah dioperasi itu 21 orang. Masihnya, malam tadi 9 hari ini 20. Jadi totalnya 21. 21. Dari target 57. Kemungkinan bisa ini target 57 dan berlangsung sampai ke depan itu tetap berjalan. Sementara itu, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat mengharapkan agar kegiatan pelayanan kesehatan ini dapat terus berkesinambungan. Agar semua masyarakat Tanja Barat mendapatkan hak untuk sehat. Atas nama pemerintah Kabupaten Tanja Barat, dirinya mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada seluruh panitia pelaksana dan seluruh tenaga medis. Yang turut berkontribusi demi suksesnya kegiatan operasi katarak dan donor darah ini. Karena itu kami juga pada kesempatan berima kasih pada seluruh dokter spesialis, para perawat, pengurus rumah sakit, pegawai yang telah berpartisipasi mengadakan kegiatan ini. Dan merawat Bapak-Ibu sekalian yang sedang dioperasi, apapun yang sudah dioperasi. Kita pada saat yang sama juga melaksanakan kegiatan donor darah. Terima kasih. Sehingga kebutuhan pasien yang ada di rumah sakit ini dapat dibantu dengan donor darah yang Bapak-Ibu. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan.